Oke disini sudah saya siapkan 2 ikat daun singkong muda, sudah dipetik dan juga sudah dicucu bersih Kemudian daun singkong ini akan direbus terlebih dahulu Disini sudah saya didihkan air, saya tambahkan garam dan juga sedikit minyak goreng Supaya nanti tetap berwarna hijau ya Nah setelah itu langsung aja dicemplungkan Dicemplungkannya perlahan aja seperti ini atau bertahap supaya nanti tidak menggumpul ya, tidak menumpuk Nah setelah itu diaduk-aduk dulu supaya semuanya langsung terkena dengan air mendidihnya Sambil dibolak-balik ya seperti ini Direbus dulu sebentar hingga setengah matang Atau 3 perempak matang aja Nah seperti ini ya sudah cukup, ini sudah ada 3 perempak matang Kemudian diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu Nah setelah itu langsung aja diperas seperti ini Kemudian diiris-iris ya supaya nanti tidak terlalu panjang-panjang Setelah itu disuir-suir supaya tidak menumpuk seperti ini Setelah selesai disisihkan dulu Untuk bumbunya saya pakai seperempat buah bawang bombay diiris-iris seperti ini bawang bombaynya Lalu bumbu berikutnya disini sudah saya siapkan Ada cabai yang sudah dipotong-potong Cabai merah dan cabai rawit Kemudian daun salam kering Dan ini bawang bombay yang diiris-iris tadi Kemudian ada 4 iris lengkuas ya Untuk bahan lainnya ada ikan teris sekitar 40 gram sudah dicuci bersih Kelapa parut juga ini sudah disiapkan Dan juga ini ada tempe ya yang sudah dipotong-potong Nah ini nanti tinggal dicemplungkan aja Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cahe, dan juga ebi Diulek dulu seperti ini sampai halus Oke ini minyaknya sudah panas Langsung aja ditumis terlebih dahulu bawang bombaynya Ditumis sampai layu Nah seperti ini ya sudah layu Kemudian masukkan bumbu halusnya Ditumis dulu bumbu halusnya ini Kemudian dicemplungkan lengkuas dan juga daun salamnya Kembali lagi ditumis sampai bumbunya ini matang Oke bumbunya sudah matang Kemudian saya cemplungkan ikan terinya Dioseng-oseng dulu sebentar ikan teri ini Supaya nanti lebih matang dan juga lebih kurik Setelah itu dicemplungkan cabainya Dan juga tempenya Dioseng-oseng kembali semuanya Dan yang terakhir dicemplungkan ini ada kelapa parutnya ya Dioseng-oseng juga sebentar Supaya lebih tercampur semuanya Nah seperti ini sudah tercampur Kemudian ditambahkan air Untuk airnya ini gak usah banyak Tapi buat teman-teman di rumah yang pengen kuahnya banyak Boleh ditambahkan ya lebih banyak airnya Nah setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar Langsung aja ditambahkan garam Dan juga kaldu ayam Nah setelah itu kembali lagi diaduk semuanya Agar tercampur merata Setelah sudah tercampur merata Kita dicemplungkan daun singkongnya Kemudian diaduk-aduk dulu ya Daun singkong dengan semua yang sudah dimasak tadi Supaya semuanya tercampur merata Ini salah satu tumis daun singkong yang enak ya teman-teman Yang gurih Karena ada tempe, ikan teri, kelapa Enak banget Oke ini tinggal dimasak aja Sampai benar-benar matang Dan jangan lupa juga ya Untuk dicicipi apakah rasanya sudah pas Nah seperti ini Tumis daun singkongnya sudah matang Kemudian saya angkat Dan langsung aja dipindahkan dalam mangkuk saji Tumis daun singkong seperti ini Enak banget ya teman-teman Sangat gurih Dan ini sudah lengkap banget ya Karena ada laungnya tempe dan ikan teri Jadi makan seperti ini aja Sebenarnya sudah cukup Terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini Buat yang mau rekuk silahkan ya teman-teman Karena ini enak banget Tumis daun singkongnya Oke sekian dulu video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya